Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan token primaria perangkat kerjanya adalah ada tiga aplikasi yaitu Facebook aplikasi pilihan dan paket kastur tiga ini Oke kita mulai aja kita buat akun Facebook dulu ya kita pakai email file email file itu kita caranya di Google di Chrome nanti link saya taruh di deskripsi atau bisa ketik saja ketika jadi Google 10 menit main banyak sih emailnya kayak gini kita ambil yang ini aja soalnya waktunya lebih agak lamanya nah disini emailnya langsung muncul yang WM wm22480.com kita ketik aja baru baru mendapatkan email baru ya kita kopas disini kita salin buat pendaftaran Facebook nah salin langsung kita buka Facebook sorry agak fisik kita buat akun baru terserah selama depan pokoknya Facebook ya kita paus dulu sorry sadi saya paus karena ada email pribadi saya ya dan email yang kita buat tadi di Chrome itu kita tempelkan disini buat pendaftarannya tanggal kelahiran terserah mau diselesaikan berapa lihat kita ajak aja di selamin terserah lagi-lagi kata sandi terserah pokok kita ingat terhubung semuanya kepakanya daftar Oke aktif dan di sini langsung aja kita pergi lagi ke tadi buat mengambil kode verifikasi kita klik segarkan黑 roll ke atas nah disini untuk mengambil kode verifikasi kita klik segar kode verifikasi 96210 kita masukkan Facebook siapa tadi 96210 96210 Oke 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 akun Facebook sudah sudah jadi jika langkah selatinya kita buka Facebook bukan lainnya aplikasi lain ke daftar lain oke daftar kita login Facebook kita masukkan lagi itu email yang tadi kita berdaftar Facebook yang kita ambil dari Google lagi sorry lagi sinyalnya agak agak payah ini lalu mau orang kampung ya lagi berusaha Oke Hai masih minta tempelkan terus disini password kita ketik lagi samain kayak tadi ya yang buat pendaftaran Facebook klik masuk yang paling penting itu di bagian paket kasturnya nanti mengapa paling penting disitu kita harus sincronkan dengan lain waktu kayak gini ya kita buka paket kastur ini jangan didaftarkan dulu kita buka paket kastur kita siapkan aplikasi mana yang mau kita ambil tokennya bagaimana caranya itu ada tanda panah hijau ya segitiga hijau atas kanan yang bagian satu kita klik kita pilih kita pilih disini tadi aku pakai lain tim hebat yang warna pink Oh atau gini terus disisi paket kastur sudah siap disini kita daftar nah waktu disini kita buru-buru langsung masuk ke paket kasturnya kita klik kita klik kita tunggu beberapa detik token akan muncul di file yang berukuran 1.7 kb tokennya ada disitu yang dinamakan token primary token yang nggak akan lockout atau mati 1.7 nah disini ini dia salah salah dia akan jalan terus ini di bagian 1.7 ini ya oke tetap kak dan di bagian token itu ada di user token token agen lain 811 dan tokennya dimana di eklen akses disini token kita dari u sama-sama dengan ini ya oke kita kopas kita copy ya saling kita simpan terserah mau disimpan dimana pokok kita ingat kalau aku naruhnya di catatan ini sudah ready token sudah bisa dipakai nanti eksempel eksempelnya di konflik OALA nanti bisa chat aja di ID line yang ada di deskripsi atau di WA saya buat ngerun tokennya SBnya ya ini udah selesai kalau udah selesai kita yang kotak merah atas itu kita klik kita klik yang ini yang ada tanggalnya tanggal 5 ini kita buang aja habis ini kita ADD akun kita buat mengetahui akun baru kita itu yang mana 2 2 2 kita ADD dulu gunanya untuk bagi gunanya untuk biar kita tahu akun kita yang kita buat tadi mana gitu jadi habis ini nggak perlu pikir panjang langsung aja pergi ke pengaturan kita hapus data kita kita habis data di bagian line jangan khawatir akun akan hilang akun akun hilang tapi dia masih on gitu habis data dan kita bisa gunakan aplikasinya lagi pada daftar baru lagi sampai seterusnya kayak gitu ya nanti kalau misalnya error kena funnet kita tunggu satu atau dua jam kemudian baru kita buat lagi delete kita hapus data juga di paste juga oke mungkin sekian dari saya terima kasih ya semoga bisa membantu untuk kalian buat buat mengambil token primary yang gak akan pernah mati atau lockout di cellboard kita atau bot protect kita untuk yang mau request script atau mau login bisa ADD juga nanti di deskripsi ya ada ID saya disana oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih